Sampai jumpa di video selanjutnya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak pencipta dan penyelamat kami Engkau menghendaki sabdamu menjadi manusia Dalam rahim perawan Maria Semoga Putra Tunggalmu, manusia seperti kami Sudi mengikut sertakan kami dalam kehidupan ilahi Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkam Terpuji lah Engkau Bapak Putra dan Roh Kudus Kini dan sepanjang segala masa, Amin Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sabda Tuhan yang indah kita dengar dan kita renungkan bersama Untuk mengawali hari yang baru ini Diambil dari Injil Matius Fasal 1 Ayat 1 sampai 17 Tuhan sertamu, inilah Injil Tuhan kita Yes Kristus menurut Santo Matius Inilah silsila Yes Kristus, anak Daud, anak Abraham Abraham memperanakan Isaac Isaac memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar Peres memperanakan Hesron Hesron memperanakan Ram Ram memperanakan Aminadab Aminadab memperanakan Nahasun Nahasun memperanakan Salmon Salmon memperanakan Boaz dari Rahab Boaz memperanakan Obed dari Ruth Obed memperanakan Isai Isai memperanakan Raja Daud Daud memperanakan Salomo dari Istri Uriah Salomo memperanakan Rehabiam Rehabiam memperanakan Abiyah Abiyah memperanakan Asa Asa memperanakan Yosafat Yosafat memperanakan Yoram Yoram memperanakan Usyia Usyia memperanakan Yotam Yotam memperanakan Ahas Ahas memperanakan Hizkiah Hizkiah memperanakan Manasye Manasye memperanakan Amon Amo memperanakan Yosia Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel Sesudah pembuangan ke Babel Yekonya memperanakan Sialtiel Sialtiel memperanakan Syerubabel Syerubabel memperanakan Abihu Abihu memperanakan Eliakim Eliakim memperanakan Asor Asor memperanakan Sadok Sadok memperanakan Akhim Akhim memperanakan Eliud Eliud memperanakan Eliasar Eliasar memperanakan Matan Mata memperanakan Yaakub Yaakub memperanakan Yosuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus Jadi seluruhnya ada 14 keturunan Dari Abraham sampai Daud 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus Demikianlah Injil Tuhan Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai Mas Advent secara praktis dibentuk dalam dua periode Periode pertama dari Minggu Advent pertama sampai dengan tanggal 16 Desember Yang lebih utamakan adalah penantian eskatologis Dimana umat diajak merenungkan misteri kedatangan mulia Kristus pada akhir sama Periode kedua dari hari ini tanggal 17 Desember sampai tanggal 24 Desember mendatang Semua rumusan dalam mekaristi dan ibadat harian diarahkan lebih jelas kepada persiapan Menyongsong perayaan Natal Maka periode kedua disebut juga perayaan khusus Advent Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Maka mulai hari ini kita akan merenungkan peristiwa-peristiwa penting Menjelang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini melalui bacaan yang pertama Dimana dia ambil dari kitab kejadian Menembuatkan atau menyebutkan terpelinya suku Yehuda Kisah berkah Yaakob kepada Yehuda membuat dua nilai penting Yakni sebagai pujian selamat bahagia Dan tanda bahwa tongkat kerajaan takkan pernah meninggalkan Yehuda Dari Yehuda inilah akan Allah akan melaksanakan tugas perutusannya Dari Yehuda akan tampil penebus Israel Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Maka dalam bacaan Injil tadi Kita telah mendengar cerita tentang daftar sisila Yesus Kristus Maka setiap orang mempunyai selesila hidup Selesila hidup itu mempertegas identitas seseorang Yesus pun memiliki selesila hidup Selesilanya menunjukkan bahwa ia benar-benar seorang manusia Namun martabak keilahiannya tidak luntur sedikitpun Ia adalah bagian utama dari janji keselamatan Allah Sehingga tidak perlu ada keraguan sama sekali tentang dirinya Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Sisila Yesus Kristus sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil tadi Memenjelaskan kepada kita bagaimana Yesus datang ke dunia Ia datang melalui sejarah manusia Ia berada bersama kita dan menjadi sama seperti kita Matius menyebutkan begitu banyak nama untuk memberi gambaran Bahwa Yesus datang untuk memperbaharui sejarah umat manusia Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Dari cerita hasil sila tentang Yesus Kristus ini Kita menyadari bahwa rencana Allah bagi penebusan manusia itu demikian hebat Allah tidak pernah akan membatalkan janjinya Dengan berbagai cara Allah akan mewujudkan perjanjiannya Oleh karena itu dari kita pihak manusia hanya dituntuk satu hal Yaitu tetap menaruh harapan dan percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Melalui cerita hasil sila tentang Yesus Kristus ini Kita juga hendak diajak untuk merenungkan Bahwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa Maka Allah telah merancang sebuah karya keselamatan yang besar Di sepanjang sejarah perjalanan hidup manusia itu Rancangan keselamatan yang dirancang oleh Allah itu Yang diawali dengan pemanggilan Abraham Untuk meninggalkan tanah airnya menuju tanah terjanji Hanya berpuncak dalam kedatangan sang penyelamat Ialah Yesus Kristus Maka melalui sejarah sila Yesus Kristus ini Kita hendak diajak untuk merenungkan bahwa Allah dalam sejarah Dalam setiap sejarah kehidupan manusia Allah tetap hadir dan tak pernah meninggalkan umatnya Puncak daripada kehadiran Allah untuk menyelamatkan umat manusia itu Berpuncak dalam diri sang penyelamat Yang akhirnya menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai Kita adalah orang-orang bangsa baru Yang telah diselamatkan oleh puncak pewayuan Allah itu Ialah Yesus Kristus itu sendiri Maka menjadi tugas dan tanggung jawab kita adalah Sebagai bangsa yang telah diselamatkan Sebagai bangsa yang telah diselamatkan Sebagai bangsa yang telah diselamatkan umat Allah Kita hendaknya dalam seluruh kehidupan kita Kita selalu berjuang untuk menampakan Kehidupan kita bahwa kita adalah orang-orang bangsa terpilih Umat Allah terpilih Yang telah ditibus oleh janji keselamatan Allah itu sendiri Menjadi tugas dan tanggung jawab kita Untuk selalu mewartakan tentang Yesus di dalam kehidupan kita Dengan pelbagai cara Melalui tugas dan panggilan kita masing-masing Maka masa Advent adalah masa yang bagus untuk kita Selalu mengoreksi diri kita Kita kembali masuk ke dalam hati kita masing-masing Dan melihat kedalaman hati kita Sampai sejauh mana Kita sebagai murid murid Yesus Yang hidup sama sekarang Kita telah sungguh hidup Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai Pada bagian akhir dari permenungan saya ini Marilah kita berdoa Untuk seluruh umat Allah Dalam seluruh kehidupan Semoga kita semakin selalu berjalan Sesuai dengan kendaknya Marilah berdoa Alah Bapak yang Maha Kuasa Syukur dan limpa terima kasih Atas sabdamu yang telah kami dengar Dan renungkan bersama Biarlah sabdamu yang telah kami dengar Dan kami renungkan bersama ini Selalu menjadi suluh Obor yang menerangi perjalanan hidup kami Dalam peceran kami di dunia ini Menuju kepadamu Alah Bapak yang Maha Kuasa Hambamu mau berdoa Untuk semua orang sakit Entah mereka dirawat di rumah Di rumah sakit Atau di tempat-tempat yang lain Semoga dengan pertolongan rahmatmu Engkau menyalurkan ramah penyembuhan Boleh tangan-tangan orang yang memberi perhatian Pada tenaga medis Keluarga Atau sesama Yang sedang merawat Orang-orang sakit Biarlah orang-orang sakit Selalu merasakan Bahkan kau selalu berjalan Bersama dengan mereka Dan berilah kekuatan Kepada semua orang-orang sakit Agar mereka dimampukan Untuk mempersatukan penderitaannya Dengan korban Kristus Di atas kayu salib Alah Bapak yang Maha Kuasa Kami berdoa juga Untuk pergumulan-pergumulan Seluruh umatmu Dimanapun mereka berada Yang sedang berjuang Untuk membangun kehidupan Yang semakin baik Lalu pekerjaan-pekerjaan Serta usaha-usaha yang mereka jalani Alah Bapak Semoga dalam perjuangan umatmu Untuk membangun kehidupan Yang semakin baik Lalu pekerjaan-pekerjaan Usaha-usaha Yang dijalani oleh umatmu Engkau selalu hadir bersama mereka Memberkati mereka Agar perjuangan mereka Untuk menciptakan Mewujudkan kehidupan Yang semakin baik Di dalam engkau Boleh terwujud Karena engkau selalu hadir Bersama dengan umatmu Alah Bapak yang Maha Kuasa Akhirnya hambamu berdoa Untuk seluruh umatmu Dimanapun mereka berada Semoga seluruh umatmu Yang mendiami muka bumi ini Secara khusus mereka yang berdiam Di kota kami yang tercinta Kota Jepura Selalu hidup rukun dan damai Karena kami semua Adalah anak-anakmu Meskipun kami berbeda suku Berbeda pendidikan Berbeda agama Dan sejumlah perbedaan Perbedaan lahir yang lain Tetapi biarlah perbedaan Perbedaan yang kami miliki itu Semakin menunjukkan Kemuliaanmu Bahwa engkau adalah Allah yang hebat Yang bisa menciptakan Pelbagai macam-macam perbedaan Maka hendaknya Perbedaan-perbedaan yang kami miliki itu Bukan menjadi alas Untuk kami saling menyingkirkan Saling bermusuhan Satu sama lain Tapi justru semakin menunjukkan Kemuliaanmu Sebagai Allah yang sungguh Luar biasa Karena itu Biarlah sukacita Damai selam menyertai Kedepan kami Di seluruh tanah Papua ini Secara khusus kami Yang hidup di kota Jaya Pura ini Allah Bapak Yang Maha Kuasa Akhirnya terungkala berkatmu Yang berlimpah-limpah Untuk seluruh kehidupan Umatmu Dimana saja mereka berada Secara khusus kami Umatmu Yang hidup di paroki Arga Pura ini Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Selamat pagi Tuhan Yesus Memberkati